Halo sahabat Daihatsu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit informasi Tentang Daihatsu Aila 2023 Yang sudah diluncurkan oleh Astra Daihatsu Motor Di pertengahan bulan Maret ini Nah sudah ada beberapa ya Di dealer-dealer di Daihatsu di Indonesia ini Nah sekarang kita akan membahas ini Tipe terendah atau tipe yang paling standar dari Daihatsu Aila 2023 ini Yaitu Daihatsu Aila 1000 cc Tipe M manual Nah fitur-fitur apa saja yang kita dapatkan Jika membeli Daihatsu Aila tipe M manual ini Dan informasi untuk harga di wilayah Jawa Tengah Ini harganya sekitar Rp 140 jutaan ya Tergantung dari kota Anda Dan kalian bisa menanyakan langsung Di salesnya Nah sekarang kita membahas nih Di bagian depan dari Daihatsu Aila tipe M manual ini Kelihatan ya sangat polos sekali Untuk desain bagian depannya Kita mulai dari headlampnya Untuk headlampnya ini Masih menggunakan bohlam halogen Untuk lampu sengnya juga masih menggunakan bohlam halogen Kemudian desain pampernya Kemudian desain pampernya Kelihatan sangat polos sekali Tidak ada aksesoris apapun Nah untuk grillnya Grillnya ini juga sangat simpel Dan di bagian tengah terdapat Lokelisi kisi khas dari Daihatsu Nah kemudian kita ke bagian samping Dari Daihatsu Aila ini Untuk ukuran peletnya ini Menggunakan ring 13 ya Dengan peletnya ini Masih menggunakan pelet kaleng Dan ditutupi dengan weldop Nah kemudian kita ke bagian spionnya Untuk spionnya ini sewarna bodi ya Dan ini masih menggunakan spion manual Belum elektrik spion Dan untuk handle gripnya Ini menggunakan model grip Dan yang terbaru ya Seperti di Daihatsu Aila Tipe-tipe lainnya Kemudian di bagian pilar Tengahnya ini di blackout Berwarna hitam Dan untuk pembelian Daihatsu Aila Yang tipe M manual ini Sudah dilengkapi dengan talang air Nah kemudian kita ke bagian belakang Dari Daihatsu Aila tipe M manual ini Nah untuk bagian belakangnya Ini bisa kita lihat juga sangat polos sekali Dari bagian atas untuk antenanya Ini menggunakan short pole antena Kemudian tidak ada spoiler bagian belakang Kemudian wiper juga tidak ada Untuk Daihatsu tipe M manual ini Kemudian untuk di bagian belakang Ini bagian kiri pintunya Terdapat emblem Astra Daihatsu Kemudian di bagian kanan Ada emblem Aila Tetapi tidak ada emblem tipe lainnya Nah kemudian Untuk desain pampernya Juga sangat polos sekali ya Seperti di Daihatsu Aila Tipe yang lainnya Dan untuk lampu belakangnya Ini semuanya masih menggunakan pohlam Baik lampu utama Lampu sen Dan lampu rem Dan lampu mundurnya Nah di bagian belakang Ini bisa kita lihat ya Untuk desainnya Untuk bagian Lampu backdoornya Juga tidak terdapat Untuk Daihatsu Aila tipe M manual ini Nah sekarang kita ke bagian interior Dari Daihatsu Tipe M manual ini Nah interiornya Ini sama seperti di Daihatsu Aila Tipe yang lainnya Masih menggunakan Desain Seperti interior Dari Daihatsu Kurogi Jadi sama plek Dengan tipe lainnya Nah kita mulai ya Dari stirnya Ini stirnya Masih menggunakan Bahan karet Biasa Seperti biasa Dan dilengkapi dengan Dua buah airbag Di bagian sisi stir Dan Sisi penumpangnya Kemudian Kita lihat untuk Desain dari Meter kombinasinya Atau speedometernya Ini masih menggunakan Jarum analog Dan tidak terdapat Untuk Jarum RPM nya Atau Takometernya Ini tidak Dilengkapi ya Hanya Dilengkapi untuk Jarum speedometernya Atau untuk Kecepatannya saja Nah Di bagian audio Bisa kita lihat Walaupun ini Desainnya Floating design ya Tetapi disini Audionya masih Single din Dan Di bawah Dia hanya terdapat Laci Untuk penyimpanan Aslinya masih Konvensional Belum digital Dan Ini desainnya Memang Sama persis Dengan Daihatsu Rocky Kemudian Untuk kuncinya Ini memang Belum dilengkapi dengan Remote ya Masih anak kunci Biasa Jadi Untuk mengunci Pintunya Masih menggunakan kunci Secara manual Jadi Sesimpel itu ya Untuk Spesifikasi Dari Daihatsu Aila 1000 cc Tipe M Manual Ini Nah Demikianlah Informasi Tentang Spesifikasi Dari Daihatsu 1000 cc Tipe M Manual Atau tipe yang paling Standar Dari Daihatsu Aila 2023 Ini Bila Ada Salah Dan kurangnya Dalam saya Menyampaikan Informasi Tentang Spesifikasi Dari Daihatsu Aila Tipe M Manual Ini Saya mohon Maaf Dan Semoga Informasi Yang saya Berikan Bisa Bermanfaat Bagi Anda Semua Demikianlah Video dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima